bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang untuk subscriber penonton channel rafafara family siang ini saya sengaja main ke kantor PT ALS jalan perintis kemerdekaan 12 kota Yogyakarta ya hari ini memang sengaja tidak ada pemberangkatan atau gimana atau ada kendala nanti kita tanya Pak Rohadi atau Pak Kuat ya dan nanti saya juga akan tanya sama Pak Kuat dan Pak Rohadi itu bagaimana karakter dari Pak Ketua itu orangnya itu seperti apa di mata Pak Kuat maupun Pak Rohadi tapi sebelum kita bertanya tentang Pak Ketua kita tanya dulu ini kenapa hari ini kok tidak ada pemberangkatan nah ini kita tanya Pak Kuat dulu Pak Rohadi dulu ini Pak Rohadi selamat siang Pak Rohadi iya ini kenapa hari ini kok tidak ada pemberangkatan bis ALS dari Jogja Pak yaa disamping di belakangnya belum siap bisnya iya karena kosong di belakangnya belakangnya juga pisipannya juga ndak aja namanya jadi belakangnya kan masih kosong jadi ini ALS 311 mundur ya mundur sesuatu hari ya iya nah di full ALS Yogyakarta kan ada dua bis Pak Ada 311 dan 248 Itu kenapa tidak 248 dulu Pak? 248 belum siap itu tadi saya tanya itu Masih penyelengnya juga belum dicoba Makanya kita tidak berani memberangkatkan Nanti kalau diberangkatan harus sejarah lagi kan Malah repot ya Pak? Iya Pak Malah kembali lagi seperti kemarin malah repot semuanya? Iya Pak Dan begini Pak Untuk 248 itu kemungkinan diberangkatkan hari apa? Ya nanti kalau sudah siap Pak Sudah siap ya? Sudah siap ya Sudah siap bener lah kita Sudah clear siap Nah itu baru bisa Naik trip ya Pak ya? Naik Naik Dan untuk besok pagi tetap 311 ya? 311 Pak Pak Rinduri Nah untuk besok pagi sewanya gimana Pak? Ya Dari berapa? 9 Kalau tadi posisi tadi Masinan sampai sekarang sudah ada Berapa itu? 9 ya? Alhamdulillah Ya ini Pak Rohadi Ini Pak Rohadi Ini posisi di Kantor PT ALS Agen Perintis Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta Ini sebagai apa Pak? Ya saya sebagai Kepala trip lah Kepala trip ya Pak Ya ini Nah ini teman-teman ini sudah tahu kan kenapa Atau alasan hari ini tidak ada pemberangkatan bis ALS dari kota Yogyakarta Itu alasannya karena di belakang bis ALS 311 di samping kosong juga ada kendala? Tidak ada kendala tapi memang di belakangnya Tidak ada sewa ya? Oh iya Di belakangnya kan kosong itu Di belakangnya Baik Pak Rohadi Terima kasih dan Ini selanjutnya kita tanya ini Ini kan setiap hari kan saya sama Pak Ketua atau Pak Yusuf Lobis Nah ini Pandangan Pak Rohadi kepada Pak Yusuf itu orangnya seperti apa Pak Rohadi? Ya kalau Pak Yusuf itu orangnya gimana ya itu ya memang menangnya Seperti kalau ngomong seenaknya itu Tidak tahu Misalnya di jalan lalu ya usut itulah Pak Yusuf itulah Iya ya Tetap kita maklumi ya Pak Rohadi Kita maklumi ya Pak Ketua itu dengan begitu Marah-marah biasa itu Oh iya Apalagi ya lebih numbuh Belum baru disuruh disini belum nyampe Didak telepon lagi Tidak telepon lagi marah-marah lagi Marah-marah lagi Dan begini Pak Rohadi Pak Ketua kan kalau ditelepon dari kantor kan sering marah Kalau pas pemberangkatan itu Pak Ketua itu karena apa ya Minim informasinya ke kantor atau gimana? Atau memang pengondisian di kantor Pak? Ya Tidak tahu memang Itu misalnya udah jam 11 kita telepon Pak Ketua gimana Abisnya itu mah marah-marah itu Marah nyuruh Oh kamu ajak di garasi sini Kalau ditelepon dari kantor itu panik gitu Pak Terempuan Iya Iya Pak Ketua itu memang gitu lah Nah gini Gini Pak Untuk Pak Ketua Nah ini kan tentunya Pak Rohadi punya apa ya Kenangan lah istilahnya Atau boleh dibilang Sudah berapa aja udah Pak Ketua itu siap gitu Langsung sos pokoknya ya Pak ya Iya 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 Nah ini Sekarang Apa ya Yang gak disuka dari Pak Ketua Cuma juga marah-marah itu Marah-marah ya Semuanya cuma marah Marahnya itu memang karakternya itu Karakternya itu memang begitu Begitu ya Baik Pak Arhadi Terima kasih Atas bincang-bincangnya Ini karena tidak ada pemberangkatan Jadi saya mau bingung Saya bingung Mau bikin konten apa Ini saya lari ke Kantor Perintis Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta Saya tanya Kenapa hari ini kok tidak ada pemberangkatan Akhirnya terjawab juga Terima kasih Pak Rohadi Selamat-selamat Pak Selamat siang Selamat siang Nah ini sekarang kita bareng dengan Pak Kuat Nah Pak Kuat ini Mohon maaf Pak Kuat Ini Pak Kuat ini posisi apa Di Agen Perintis Kemerdekaan 12 ini Kalau disini saya tuh sebenarnya jaga malam Jaga malam Jaga malam Tapi kalau siap operasional Operasional Ya Operasional tuh sampai Dari secang, magelang, menilam, jombol Sama penumpang-penumpang Itu semua penumpang yang mengondisikan Pak Kuat Ya, betul Wah ini Jadi Pak Kuat ini Totalitas ya teman-teman Jadi dalam bekerja itu 24 jam berarti sama aja Ya, sama aja 24 jam Nah gini Pak Kuat Ini kan saya tadi tanya Pak Rohadi Karakter Pak Ketua Nah sekarang saya bertanya kepada Pak Kuat Itu Karakter Pak Ketua itu Seperti apa Menurut sudut pandang Pak Kuat Ya kalau menurut saya Kalau Pak Yusuf tuh sebenarnya orangnya tuh Enak lah orangnya tuh Di perintah apapun dia juga siap Tapi cuma sayangnya satu Nanti kalau udah kagel sama Cintu Dipanggil Suruh belanja sana Kemari Belum sampai tujuan Sudah Sudah di beli langsung marah-marah Pak Yusuf Iya Langsung marah-marah Belum sampai di tempatnya Sudah di bel Padahal yang dibelikan ya B1 itu Sudah di bel lagi Belum sampai di tempatnya Sudah di bel lagi Sudah di beli Akhirnya Bulak-balik Bulak-balik Sebenarnya sebetulnya kasihan Hujan-hujan gak pernah pakai Mantel Hujan-hujan terus Kesana kemari Gak tau gak pernah sakit orangnya Itu Pak Ketua pernah bilang Waterproof Anti air Dan begini Pak Tentunya Dalam bekerja Bersama Pak Yusuf Tidak hanya satu tahun Dua tahun Ini suka duka Yang dialami Pak Kuat Bersama Pak Ketua Itu apa Mulai dari yang suka dulu Karena sukanya itu Kalau Pak Yusuf itu Kerja itu Dimanapun Dia mau bantu Misalnya Sana dah Cate-cate Kesini pun Mau naikkan barang Mau apa barang Dia juga bantu Dia juga sanggup Misalnya dah pakai Dah menolong Juga bisa melayani Sama Pak Yusuf itu Saya nanya Nah disitu ya Dan yang gak disuka Ya yang gak disuka Sama Yusuf itu Orangnya kayak apa ya Misalnya kayak Pak Yusuf itu Di perintah itu Kayaknya gak suka orangnya Oh gitu ya Lost doll itu orangnya Lost doll aja Gak mau di perintah orangnya Ya memang seperti itu Pak Ketua Apalagi kalau dapat Telepon dari kantor Gimana Pak Yusuf Sudah siap Belum unitnya Itu sudah pasti Ya naik Tensi Ya itu Jadi begitu ya teman-teman Ya itu Menurut sudut pandang Dari Pak Kuat dan Pak Rohadi Tentang Pak Ketua Nah sekarang begini Pak Rohadi Sebenarnya Pak Ketua itu Punya keluarga atau tidak Atau kok gak pernah Istilahnya istri Kok tidak pernah lihat Selama saya bikin video itu Gak ada Itu gimana Rasanya keluarga Oh rasanya keluarga Gitu ya Oke Gak berani bacarkan Baik 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 Pak Kuat Jadi Itu memang Kita belum tahu ya Rumah Pak Ketua ya Kapan-kapan kita Istilahnya Sama Pak Ketua Kita Grebek rumah Pak Ketua ya Kapan-kapan Kita ya Oke Pak Kuat Terima kasih Pak Rohadi Terima kasih Tuh Pak Rohadi masih pakai Mesin ketik manual Nah ini Wah ini mesin ketik manual Oh baru ngetik sesuatu Pak Rohadi ini Jadi Pak Kuat terima kasih Dan saya akhiri saja dulu ya Teman-teman ya Ini adalah Sudut Apa ya Pandangan dari Pak Bari Pak Kuat dan Pak Rohadi Tentang Pak Ketua Terima kasih Pak Rohadi Pak Pak Kuat Oke teman-teman Demikian video Siang ini Di Agen Perintis Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta Bila dari kalian Suka dengan video saya Silahkan like Subscribe Dan share Sebanyak-banyaknya Atas perhatiannya Saya ucapkan Terima kasih Salam semangat Berbagi Dan berkarya Dari kota Yogyakarta Berhati Nyaman Hurrah Terima kasih